selamat menikmati hari ini luar biasa sangat miris selagi COVID kelihatannya juga agak sulit terbendung dan yang cukup mengagetkan hari ini tadi Bapak mengatakan bahwa boleh jadi kenaikan sampai 40 ribu, hari ini aja kita kenaikan 29 ribu ini sudah merinding dan semua kondisi sudah kolaps, dan Muhammadiyah hari ini sudah menyatakan meminta kepada bangsa Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih setengah tiang, karena banyaknya korban yang meninggal akibat COVID-19 ini sebelumnya kami ingin memperkenalkan dulu Pak Luhut, teman-teman ini dari Medi Indonesia, saya Ade Alawi, Pak Luhut, kemudian didampingi oleh ada Henry Siagian, beliau adalah asisten kepada divisi pemberitaan bidang sosial media kemudian hadir juga Raja Suhud Raja Suhud ini redaktur ekonomi, kemudian ada juga Insinantika Jelita, beliau adalah reporter yang biasa bertugas di Kemenko Kemaritiman dan sektor-sektor migas atau mineral kami mulai dari evaluasi PPKM darurat Pak Luhut yang Bapak pimpin, ini setelah empat hari bagaimana Bapak melihat PPKM darurat ini Selamat sore ini Hari ini angkanya naik lagi barusan saya diberi sama Firman 31.100 berapa Tapi kita sudah duga karena tadi kan saya sudah ngomong di press conference juga bahwa angkanya akan terus naik dan ini sejalan nanti dengan pengetatan mobilitas itu jadi kalau mobilitas ini pakai varian Alpha itu yang awal itu 30% sudah membuat dia turun cepat tapi kalau varian Delta ini dari studi yang dilakukan dia harus 50% sekarang kita baru kemarin itu baru rata-rata mungkin 20 sampai 20 belum ya belum sampai 20% jadi sampai sekarang ini masih rata-rata di 19% tadi kita sudah evaluasi kepada semua apa namanya itu dua provinsi tadi yaitu apa namanya Jateng dengan daerah istimewa Yogyakarta memang membaik di sini kita lihat tapi masih belum cukup yaitu tanggal 4 Juli 5 Juli itu dari 14,3% 16% untuk Jateng daerah istimewa Jogja dari 12,7% ke 15,5% baru jadi masih belum masih jauh kalau 30% setengahnya pun belum ya setengah kurang lebih dikit tapi kan itu baru ke minimum kalau kita mau benar kita harus 50% jadi rule of thumb nya di situ nah ini berpulang pada siapa ya kita semua jadi jangan bilang pemerintah begini ya juga kita tokoh-tokoh apa namanya pemimpin itu harus juga apa namanya bersama-sama mengendalikan masa kita untuk kita betul-betul tinggal di tempat jangan bergerak kemana-mana dulu karena penyebarannya begitu cepat sekali nah skenario-skenario yang untuk menghadapi ini semua kita sudah buat nah di rapat kabinet terbatas tadi Jum saya sudah beritahu juga bagaimana skenario kita kalau 30.000 kalau nanti 40.000 kalau 50.000 kalau 70.000 dan seterusnya kita sudah buat skenario jadi tidak ada yang perlu juga dikhawatirkan nah kapan kita kira-kira nanti bisa minta bantuan keluar ya kita lihat kita berharap jangan sampai lebih 50.000 lah ya kan harapan kita supaya tidak lebih bagaimana ya kita ketatin lah nah kalau lebih bagaimana kita siapin tadi obat kita siapin cukup ya oksigen yang cukup rumah sakit yang cukup dan seterusnya jadi itu sebenarnya cara bertindak yang sudah kita siapkan dengan skenario-skenario yang paling buruk tadi jadi seperti saya berkali-kali katakan latar belakang saya militer saya selalu melihat skenario terjelek tidak hanya skenario yang terbaik skenario yang terjelek gimana apa yang harus kita lakukan kira-kira itu tadi kalau kita lihat dari bagaimana mobilitas masyarakat ini masih luar biasa kejadian di Lenteng Agung kemarin di Hadang Pansan itu kalau tidak di Hadang Pansan mungkin sudah jebol itu kan ratus mungkin ribuan saya kira banyak orang yang mengalir ke Jakarta kemudian di Jalan Tol Dalam Kota juga terjadi kemacetan ini artinya apa Pak apakah memang sense of crisis dari masyarakat belum muncul atau pemerintah masih tolerans terhadap adanya mobilitas masyarakat Pak di masa PPKM darurat ini sebenarnya balik-balik ini kan masalah kerjasama kita semua gak bisanya bilang pemerintah nanti pemerintah terlalu keras juga marahatnya kita kan bukan negara diktator kita juga harus memberikan kesadaran kita semua semua layer harus bicara semua layer harus saling mengingatkan karena mungkin tahun lalu kamu gak ada teman dekat kamu yang kena atau orang sekeliling kamu yang dekat sekarang pasti ada dekatnya yang kamu kenal dulu yang kena itu yang gak kita kenal sekarang orang-orang dekat kita saya supir saya kena anak saya kena menantu saya kena mereka recovery tapi kena artinya barang ini sudah dimana-mana sudah dimana-mana jadi apa kita mau karena kekonyolan kita masih memainkan di politik saya yang sedihnya itu masih ada bermain di sosmed itu untuk kepentingan-kepentingan politik untuk kepentingan politik yang menurut saya dia gak tahu akibat dia begitu bisa berapa banyak orang meninggal check out gara-gara dia jadi kalau dari sistem penanganan ya saya tidak mengatakan kita sempurna jauh dari sempurna tapi kita paham apa yang kita kerjain sekarang dan kita tahu kapan kira-kira kita harus minta tolong keluar gitu kapan kira-kira kapan kita masih bisa memanaj ini ini juga artinya tidak perlu kita malu kalau nanti satu ketika kita harus minta tolong dan sudah kita approach juga bukan kita sudah kita approach kita juga gak boleh sombong juga kita sudah approach beberapa negara yang kita anggap mungkin bisa kita minta tolong tapi lucunya negara yang mau kita tolong ini banyak bermasalah juga banyak bermasalah jadi kita pilih hanya beberapa pilihan gak banyak pilihan kalau kita lihat dari pergerakan hari ini yang tadi tadi Bapak sampai sekitar 31 ribu ini masih lama kita sampai tanggal 20 ribu kalau melihat tanda-tanda ini kan sejak tanggal 2 kan luar biasa kenaikan ini melompat tidak lagi pada ukur tetapi dari hitung nah ketika sampai tanggal 20 ini apa Pak kira-kira target yang mau Bapak capai ini dengan PPKM ini seperti apa Pak boleh disampaikan Pak ini kan inkubasi itu masanya 12-14 hari ya kita hitung aja jadi kalau kita benar membuat PPKM ini tadi kita mulai katakanlah baiknya itu mulai hari ini karena selama 3 hari kemarin 4 hari kemarin mungkin penyesuaian ya plus aja 14 hari itu aja sederhananya kalau kita laksanakan tadi bisa betul di atas 30% atau kalau 50% kalau di bawah 30% lupain itu itu yang saya takut jadi jangan Anda pikir saya juga semua confidence saya confidence tapi ada hitungan kalau ini tidak bisa diajak disiplin ini gimana jadi media juga saya pikir jangan menyampaikan berita-berita yang yang provokatif yang membuat pemerintah rakyat menjadi gimana dan saya lihat kalau media cukup sangat menurut saya dewasa tapi ada media yang cari hidup makan dengan membuat berita-berita yang kontradiktif yang judul dengan isi tidak sama itu repot juga ini masalah kita bersama sekali lagi ini buat teman-teman yang hadir ini adik-adik yang hadir di sini ini masalah kita bersama bukan masalah pemerintah saja ini masalah kita semua semua pemimpin lintas agama lintas suku lintas pangkat lintas segala macam ketika presiden menyatakan PPKM darurat dan yang ditunjuk adalah Amang Tua sebagai koordinator gak tau bagaimana saya langsung teringat ya bayangan saya mungkin salah bahwa seperti darurat militer dan ternyata memang tidak jadi bahwa ketika darurat militer kesannya mencekam sekali cuma yang menarik seperti tadi Amang Tua sampaikan juga bahwa ada orang-orang yang di media sosial itu menggembar-gembarkan mungkin ketakutan dan apa di sejumlah titik perlawanan gak tau sistematis apa tidak itu ada perlawanan dari masyarakat gitu ini apakah memang masyarakat memang murni karena jenuh atau karena provokasi atau seperti apa kira-kira Muntuan ya saya sih mau bilang sih ya gimana ya ya menurut saya banyak yang 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 gimana ya yang cari-cari popularitas dengan keadaan seperti ini ya itu yang saya sedih dan dia sekolahnya tinggi jabatan pernah hebat walaupun kelakonnya kalau lihat di belakang gak jelas juga gitu jadi sebenarnya kamu juga kalau kamu kan masih mudahin ya menurut saya harus memberi ketau ladanan kata kunci itu kan ketau ladanan ya sesuai kata dengan perbuatan sederhana sekali kok hidup ini jangan dibikin ribut jadi kalau kamu mau jadi pemimpin ya ya sesuai lah kata dengan perbuatanmu jangan hanya kamu ngomong aja kelakonmu tak jelas itu banyak diantara kita politisi-polisi kita juga saya lihat atau diantara anak kita semualah banyak yang begitu dan dia gak sadar bahwa apa yang disebutkan itu punya dampak dampak mungkin juga mendidik anak-anak kita jadi gak baik anak-anak muda oh rupanya kalau mau jadi popularitas caranya begini dengan membuat sesuatu yang merusak keadaan tanpa bertanggung jawab kita kadang melihat bahwa pemerintah mengeluarkan dua sinyal pertama kan yang sedang di pencarkan adalah penanganan kesehatan tapi sekali lagi banyak masyarakat berpandangan bahwa pemerintah masih menitikberatkan pada fokus pemulihan ekonomi Pak makanya kemudian berkembang juga seperti misalnya kantor-kantor masih tetap beroperasi terus kemudian proyek strategis Pak yang mungkin ada TKA Cina itu juga datang gitu ya Pak ya itu jadi membuat semacam kontraproduktif Pak antara antara penanganan yang diinginkan pemerintah dengan kejadian di lapangan nah untuk hal-hal seperti itu bagaimana Pak Bapak menyikapinya ke depan sehingga tidak terjadi double signal Pak karena kalau menurut biasanya kalau orang-orang ekonomi mereka kan sudah punya perhitungan tersendiri Pak jadi sebenarnya kalau menurut hemat kami sih sebenarnya untuk proyeksi ekonomi aktivitas biarlah para ahli itu berhitung sendiri tanpa perlu dikeluarkan ke publik gitu ya pemerintah kelihatan fokus saja di kesehatan ya nggak bisa dong pemerintah itu kata-kata juga ekonomi semua langkah itu kan selalu harus bertait jadi itu yang kita sebut cari ekilibriumnya kesimbangan semua cara-cara bertindak itu oleh pemerintah harus memperhatikan hal itu kalau kita hanya tait mengurus kesehatan saja nggak bisa makan lagi rakyat kecil ini ya kan nanti jadi masalah lagi maksud saya oke Pak mungkin pemerintah tetap bekerja di memperbaiki ekonomi tapi untuk pemberitaan ke depannya nggak terlalu heavy juga Pak karena kelihatannya memang semacam jadi ada dualitas dualisme gitu Pak jadi misalnya Pak yang kemarin terakhir itu kan yang jadi bermasalah misalnya ketika mau mengetatkan mobilitas tiba-tiba Pak Wapres kita mengatakan mari berwisata semacam itu Pak jadi double signal seperti ini Pak mungkin yang mengganggu juga persepsi di publik bahwa sebenarnya pemerintah ngapain sih kok kayak nggak satu gitu loh Pak nah kan padahal untuk menangani suatu krisis ini kan butuh satu sinyal suara yang pas gitu loh Pak jadi yang noise-nya terreduksi kira-kira seperti apa Pak? kalau yang Wapres bilang wisata itu kan jauh sebelum ini kira-kira sebulan yang lalu kita berharap seperti saya bingung tadi Juni ini kita udah mulai agak turun kita nggak kira delta ini varian delta ini masuk di kita begini cepat kalau itu ya mungkin ada terjadi tapi itu tidak ada maksud Wapres juga ya mau paradoks tidak tapi kalau sekarang saya kira semua kita hitung secara terintegrasi karena ini COVID ini dimanapun di dunia bukan hanya kita ya itu seperti two sides of the coin jadi satu menangani COVID satu juga menangani tadi kegiatan-kegiatan rakyat kecil kalau Presiden tidak mengatakan ekonomi saya mengatakan kehidupan rakyat kecil jangan terlalu menderita akibat tadi penanganan COVID ini Pak Lohut kemarin Bu Sri Mulyani bilang dalam paparanya diproyeksikan mungkin kalau tertangani di Juli ini kita bisa mulai recovery lah untuk di Agustus nah kira-kira proyeksi pemerintah paling jelek sebenarnya pengendalian ini itu mengenai ekonomi ya untuk aktivitas ekonomi boleh bergerak lagi seperti semula kalau sebenarnya Anda lihat saya punya data-datanya depan saya ini kalau ada slide gitu jadi sebenarnya kalau Anda lihat memang kalau kita tanganin ini Ananisa kami di kantor kalau kita tanganin ini dengan benar agak ketat jadi kalau kita lihat ini akan tumbuh di 7% di kuartal 2 nanti di kuartal 3 ini akan tumbuh kira-kira 4% karena kita pegang gak kencang dia akan turun begini nah tapi nanti di kuartal 4 kita berharap dengan penanganan yang baik dia akan bisa naik lagi rebound di 5% sehingga kita nanti bisa tumbuh year-year kira-kira 4% saya kira ngitungnya sederhana begitu jadi sekarang kita pilih mana kalau kita pilih tadi skenario kita tidak terlalu kencang dia jatuhnya di kuartal 3 tidak 4% mungkin ke 5% atau 4,3% tapi reboundnya dia akan lambat jadi kita pilih mana jadi kita pilih tadi skenario yang pertama tadi yang pertama itu moderat atau agak yang pesimis malah Pak jadi kalau saya bilang tadi ya kita ambil yang keras sekarang ini agak ketat jadi akan turun nanti ini pada kuartal 3 pada tataran 3 sampai 4% tapi nanti kuartal keempat dia akan bisa naik ke 5% 5,1% sehingga year-year mungkin kita akan dapat di angka 4% kalau saya perhatikan perintah Bapak ke bawah terutama ke para daerah ini cukup keras jadi tidak ada toleransi lagi untuk berbagai bagaimana kita mau toleransi kamu lihat hari ini sudah 31 ribu akhirnya itu sudah 2 ribu 2 ribu tiap hari gimana karena banyak musibannya yang mati hari ini yang meninggal juga tambah jumlahnya cuma masalahnya aparatur di bawah terutama di daerah ini seringkali juga menghadapi dilema antara keras menegakkan PPKM Darwati tetapi juga bagaimana warga juga mau mencari makan jadi bagaimana dilema-dilema ini kemudian kita menyikapinya secara tegas sehingga PPKM Darwati bisa berjalan secara efektif yang dibilang Presiden tadi yang Presiden tadi makanya Bansos itu kita hidupin lagi kan tadinya Juni sudah tidak ada Bansos lagi setelah Juni sekarang kita hidupin lagi Bansos jadi sekiranya mungkin minggu ini atau minggu depan paling lambat sudah turun juga Juli Agustus kita turunin lagi sama listrik juga subsidi apa diskaun apa namanya itu listrik itu kita berikan lagi itu kan tadinya tidak ada dalam anggaran sudah jadi ada dinamika lagi kenapa ya ini kejadian tapi ini dari sisi hubungan sosial jadi kira-kira apakah PPKM Darwati penerapan pembatasan mobilitas ini hanya sebatas PPKM Darwati karena kita khawatirkan juga kan seperti ketika PSBB diterapkan angkanya turun bagus begitu dibuka buruk lagi jadi seperti puncak lembah puncak lembah puncak lembah semata gitu apalagi kan ini seperti tadi Raja bilang bahwa permasalahan akses keluar masuk ke luar negeri maksudnya keluar masuk negeri ini itu kalau masih terlalu longgar juga ya varian lambda kan ini sudah muncul varian apa nanti akan muncul lagi ini kalau bisa mungkin ke depannya kira-kira seperti apa ya ya pertanyaan pertanyaan Henry itu pertanyaan yang yang sulit dijawab ya jadi memang apa varian delta yang terakhir saya dengar di Amerika sudah ada delta plus ya bagaimana nangani delta plus kalau benar yang dikatakan bahwa delta plus ini bisa nembus semua semua vaksin gimana lagi nanti itu jadi banyak unknown yang kita tidak tahu makanya kita jangan nyiptakan persoalan juga di luar pemimpin saya imbau sebenarnya media kalau boleh udahlah kita paham semua itu sekarang kita ikutin banyak juga yang kita tidak tahu jadi kita merancang sesuatu ini sekarang yang kita tahu dulu deh yang kita tahu ini kalau sampai terjadi skenario buruk 50 ribu apa yang kita lakukan tim saya sudah menghitung sekarang itu kalau 50 ribu oksigen harus berapa rumah sakit bagaimana obat bagaimana bagaimana memisahkan sekarang antara yang ringan dengan yang sedang dan berat sehingga yang masuk rumah sakit yang berat-berat saja yang sedang di mana yang ringan bagaimana oh telemedicine kasih telemedicine oh bikin obat yang bisa untuk ringan ini bisa membantu menyelesaikan masalah karena tidak ada yang pasti juga obatnya sekarang vaksin sudah banyak vaksin kita terusin bikin bulan ini 31 juta bulan ini bulan Juni kita akan vaksin orang bulan apa namanya Agustus 45 juta ya bulan apa namanya itu Oktober lebih tinggi lagi mungkin sampai 50 juta lebih jadi sebenarnya skenario apa lagi yang harus kita lakukan kan semua itu bisa digelar dengan baik kita tanya ahli-ahlinya bukan saya yang mikir ahli-ahlinya jago-jago kita tanyain semua jadi yang bilang epidemiolog epidemiolog apapun semua kita tanya negara lain kita consult juga kita tanya karena pemerintah itu punya tools untuk mendapatkan banyak data sebelum berdiam membuat keputusan banyak teman-teman pengawati pengawati itu cuma satu informasi langsung dia menjudge itu bedanya jadi decision making proses di dalam pemerintah itu ya di tempat saya inilah itu very clear saya tanya yang ahli ekonomi tempat saya ada firman man bagaimana coba kau cari ini dia cari dengan timnya cari dengan networkingnya saya juga tanya teman saya di Singapura saya tanya disini tanya orang market ahli penyakit kumpulkan tadi asosiasi profesi kedokteran ada lima kita tanya ahli peduluh kita tanya ahli apa lagi mau lagi segala macam ahli kita tanyain gimana sekedar sekedar ini tanyain dia saya telepon di Besindia bagaimana mengenai efermectin obat itu berapa benar kebenarannya ya kita tanya semua kan kita punya kemenangan kan menko lumayan juga jabatannya boleh juga kan jadi yang saya katakan tadi gak bisa lah kalau soal informasi kami ya tidak sempurna tapi kami pasti lebih baik dari yang lain dengan ada apa pemerintah ini jadi network pemerintah ini saya kira membuat kami lebih banyak punya informasi jadi pasti keputusannya relatif lebih bagus tapi kalau kita terima informasi seperti Profesor Jubairi coba sampai hafal kamu gak tahu Profesor Jubairi siapa Profesor Jubairi itu adalah salah satu senior dokter di Indonesia ini Profesor yang dihormati oleh ahli internis saya hidup sama dia nanya beliau apa itu anunya apa namanya mengenai efermectin sampai ke situ kita tapi dia tweet kalau aku lihat sekarang Profesor Jubairi kalau kita simak dari pernyataan Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia kemudian juga Asosiasi Rumah Sakit Swasta Seluruh Indonesia ini mereka secara terang-menerang menyatakan kewalahan keterisian sudah melampaui batas kemudian juga oksigen juga langka obat-obatan juga susah juga tinggi yang lebih menyedihkan lagi adalah tagihan mereka tagihan mereka kepada pemerintah ini belum juga cair ada 2,6 triliun ini bagaimana pemerintah mengakselerasi tagihan agar beban rumah sakit tidak terlalu berat jadi gini soal tagihan ini juga enggak semua salah pemerintah pusat jadi dana itu semua ada diberikan di pemerintah daerah 8% itu ada dana penang COVID tapi penyerapannya kecil sekarang kita mau tarik ke atas bayarin dan hari ini saya kira sudah beres dulu seperti rumah sakit Muhammadiyah itu tagihannya sampai 1,5 triliun karena tagihan 2020 itu angkanya sempat dibilang 8,5 triliun oleh Minister Budi dibayarkan kondak 5,6 triliun tau-tau muncul angka 18,6 triliun atau 17 triliun lagi yang sebetulnya tidak muncul sehingga tagihan tahun lalu angkanya kalau enggak keliru 22 triliun padahal sekarang udah tahun 2021 jadi terjadi sedikit enggak tahu dimana salahnya itu tapi tadi sudah diperbaikin sudah mulai kita bereskan itu satu uang jadi uang sudah mulai dibayarin termasuk tadi insentif dari para nakes itu juga para nakes dan penyuntik vaksinator itu pun rupanya dapat 700 ribu sampai 800 ribu sama dia dapat apalagi tadi uang makan uang transport atau apa itu pun sudah dibereskan kemudian apalagi tadi mengenai itu oh oksigen oksigen pun sebenarnya karena kita baru tahu caruk-maruknya kesehatan sendiri jadi banyak sekali maaf kalau saya bilang mafianya itu banyak sekali sehingga misalnya harga gas itu baru kita tahu tadi malam ternyata harganya itu berlipat berapa kali setelah kita hidupkan gas yang di di mana tapi di Cilgong mereka tadi malam minta saya Spenjamin bayar berapa miliar saya bilang bayar nah setelah kita selidikin kita pikir harganya ini mahal karena rupanya dia memproduksi bukan hanya oksigen dia memproduksi turunan-turunan yang lain padahal yang kita beli hanya oksigennya nah dia bilang oke saya butuh ini tapi kau harus bayar ini lagi Pak yaudah bayar aja saya bilang sama staff saya jadi kita bayar berapa disebut angkanya yaudah kita bayar Bapak harus jamin disamping bilang nanti perusahaan Bapak yang bayar berbayar aja pokoknya kumahin kewe jadi bayar dulu tadi udah beres oleh anggarannya ada masalah tapi setelah kita tahu itu kita cek loh kok harga gas yang sini kok begitu mahal gitu oksigen maksud saya ya jadi kita tahu lagi masalahnya begitu juga obat ivermectin itu ya tadi baru saya dapat dari kepolisian itu nangkap orang yang menjual ivermectin 485 ribu atau berapa padahal harganya cuma 7.800 atau 8.000 ya ini kita baru ngerti masa dalam keadaan susah gini orang masih cari hidup dan saya betul ancam ada yang kritik saya kalau ngancam mau grebek memberitahu ya kebaikan kita beritahu supaya jangan kita tangkap ya kan kalau kau masih juga anu ya udah keterlaluan udah dinyatkan kau masih gitu juga jadi bukan mau sengaja mau nangkap dia sudah diberitahu kalau diperingatkan kau masih juga ya kita ambillah tapi kalau pemerintah nangkap pasti banyak yang mendukung kenapa itu kalau pemerintah menangkap mafia-mafia itu pasti masyarakat banyak mendukung nah iyalah kan korbannya masyarakat iya betul saya coba menarik kasus yang di rumah sakis Sarjito pak jadi bagaimana rumah sakis Sarjito ini betul-betul kewalahan dan sudah meworo-woro kepada pemerintah soal kelangkaan oksigen dari pemerintah sehingga 63 orang itu meninggal pak dan 33 nya itu karena tidak terlayani oksigen ini bagaimana pemerintah lambat saya gak mau cerita ini inilah kekonyolan kita jadi mereka tadi baru rapat jadi semua masalah kebutuhan buatlah rencana-perencanaan yang benar sehingga suplainya itu cocok ini hanya 18 jam sebelum dia habis baru diajukan dalam keadaan seperti ini akan bingung sendiri kita Anda tanya aja dalam di rumah sakit manajemennya gimana jadi jangan disalahkan pemerintah lakian kita mana tahu semua kalian punya butuh ini butuh sana kalau kalian gak punya perencanaan yang baik itu yang terjadi kita sayangkan sekali kejadian itu sementara gak perlu terjadi ada kok semua setelah saya ditelepon jalan kok tapi masa kamu 18 jam jadi Menteri Kesehatan terlihat Pak 18 jam sebelum habis baru menulisin surat bagaimana masa semua salah pemerintah dari rumah sakit sendiri kabarnya ke dinas tempat sudah menyampaikan mengenai antisipasi kelangkaan ataupun ketersediaan oksigen di rumah sakit itu Pak harusnya kan disampaikan kepada pusat ya itulah yang kita sekarang perbaiki setengah sekarang kami lagi rancang anus staff saya masih pada di luar ini membuat supaya betul-betul jaring apa namanya apa namanya apa namanya supply chainnya itu bisa jalan apa itu ada website untuk melapor tapi sekarang kita ada bikin kok ini ada saya ingatkan udah ada website untuk melapor itu sekarang kita bangun main case yang buat itu sudah ada main case saya kira canggih kok mereka tuh sudah mereka punya anus semua sekarang bagus ya ya masih ada yang nakal-nakal katanya ya bener lah nanti satu-satu kita sikat kan Pak ini pertanyaan dari masyarakat Pak ya ini saya mempunyai pertanyaan dari masyarakat ini seiring dengan gencarnya vaksinasi oleh pemerintah pemerintah meneragikan sampai 1 juta 2 juta dan sebagainya luar biasa memang pergerakan dari vaksinasi ini terlihat nyata di masyarakat tetapi seiring dengan gencarnya vaksinasi meningkat pula lonjakan COVID akhirnya pertanyaan dari masyarakat ini gimana ya kan rata-rata yang kena itu anode banyak juga lonjakan COVID ini bagaimana ini pertanyaan dari masyarakat Pak ya rata-rata yang kena itu tuh 95% orang yang belum vaksin ya belum vaksin ya ada yang kena vaksin banyak juga tapi rata-rata mereka recovery ya karena tidak bisa juga dia melindungi 100% dia bisa melindungi kalau tidak keliru berapa puluh persen itu ya tergantung vaksinnya jadi itu yang kita sesalkan makanya kita buat harus ada sertifikat vaksin supaya maksa mereka untuk divaksin ya terima kasih waktunya paling ngerangkum tadi segala pernyataan Pak Wood mungkin imbauan paling ampuh ke masyarakat mungkin yang harus tetangkan kepada masyarakat Pak Wood biar ini aware sekali soal COVID imbauan tegas gitu bener-bener dari pemerintah ya imbauan saya kan tadi sudah jelas kalau apa namanya insiliat kalau Anda rangkum semua kita ternyata tanggung jawab sama dalam konteks level kita masing-masing sosialisasi kelingkungan kita jangan kita membuat provokasi-provokasi statement-statement malah mendorong orang tidak mau divaksin malah tidak percaya COVID malah mendorong bahwa apa namanya untuk ada demo lagi coba anak-anak kita masih diajak demo zaman sekarang ini terus anak-anak kita diajak kumpul rame-rame lagi jadi menurut saya ada yang bilang ke gereja kita berdoa saya satu setengah tahun londak ke gereja ya pe gerejanya online aja kenapa? ya kita sadar Tuhan itu ngajarin kita juga kok perkhidmatlah kamu gitu ngapain kita lawan alam ini itu aja jadi saya hanya titip sekali lagi pemimpin-pemimpin ya berilah toladan jangan kita mengajarin anak-anak kita dengan cara-cara yang gak baik karena mereka itu yang ganti kita nanti ya kalau kita nanti ngajarin itu nanti mau negara ini dipimpin orang yang bagaimana nantinya orang-orang yang pecundang nanti Pak Luhut kemarin Bapak mengatakan di awal-awal bahwa Bapak tidak akan ragu-ragu untuk menindak para kepala daerah apakah sampai hari ini sudah ada indikasi sejumlah kepala daerah menurut catatan Pak Luhut memang kita bisa melaksanakan tugas untuk menciptakan PPKM daerah yang efektif ini Pak sekarang gak ada semua saya lihat Cukwet oke kan kita juga sangat kooperatif karena mereka tahu juga dia juga besar kena saya kira sih saya belum lihat mereka masih kooperatif dengan aparat Forkompindah atau polisi TNI kejaksaan yang ada di sana saya lihat cukup bagus masih ya kita lihatlah 3-4 hari ke depan baik teman-teman masih ada gak mungkin mungkin agak penegasan aja sih Pak jadi bahwa apalagi ke depan ini kan serba tidak pasti jadi pemerintah itu tidak akan ragu mengambil langkah apapun meskipun itu keras meskipun itu pahit tapi yang pasti istilah Pak Jokowi tadi bahwa kebutuhan rakyat akan tetap terpenuhi seperti itu kurang lebih ya 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 kita ngambil langkah keras itu pun kalau itu untuk kepentingan orang banyak kepentingan rakyat bawah kalau orang-orang yang sudah berada yang sudah hebat maaf ya seperti saya sudah punya hidup langkah saya kan apa ekonomi ambruk pun saya masih ada duit kok tapi rakyat yang bawah itu yang pekerja hari ini makan malam itu kita harus lihat gitu dan itu yang saya suka Presiden itu mikirnya itu bukan mikir kelas-kelas seperti saya atau mungkin lebih bawah saya enggak begitu karena apa kita ngalamin coba 98 itu yang korban kerusuhan 98 siapa sih konglomerat ya enggak lah jadi korban berapa hartanya nanti naik yang korban itu rakyat itu sekian lama enggak ada lapangan kerja ya ini juga sama jadi kita saya pikir harus berpikir ke sana jadi kalau ada apa namanya tokoh-tokoh bilang dia kan ribut lah rusuh lah gitu dia ngomong nanti kalau begitu ribut dia lari berlindung kemana buat tanggung jawab dia maju ke depan katanya hebat satu pertanyaan Pak ini agak santai pertanyaannya Pak ini tanggung jawab Pak begitu berat Bapak sangat-sangat sibuk sekali siang malam bekerja tetapi Bapak ini terlihat bugar apakah Bapak sengaja terlihat bugar biar masyarakat tidak stres atau bagaimana Pak atau memang Bapak rajin olahraga itu bagaimana Pak saya kira tanya ini anak-anak muda di samping saya saya ya begini ya ketawa ya gini ngapain bikin susah hidup itu udah susah aja kok ya saya olahraga tiap hari masih sempat Pak ya ya saya treadmill tiap pagi itu tadi pagi saya treadmill 55 menit ya tapi saya tidak stretching sekarang karena saya takut karena pelatihnya yang dari luar nanti ya terlalu karena kita gak tahu sih kita harus jaga diri kita sendiri kalau makan makanya mana Pak ya saya makan saya mau makan enak gak ada pantang kalau malam saya kurangin atau saya tidak makan malam ya itu masalah disiplin lagi jadi ya kita seperti saya bilang berkali-kali hidup ini saya sebagai seorang bekas tentara tetap saya percaya ketoladanan tadi ya kita tidak sempurna tapi ya buatlah sebaik-baik mungkin yang kau bisa lakukan sesuai kata dengan perbuatan oke baik Pak Lohut terima kasih banyak atas waktunya wawancara yang luar biasa kami mendoakan selalu kepada Bapak makasih sukses dalam tugasnya dan selalu sehat walafiat saya boleh titip satu kalau boleh media Indonesia karena saya kira media Indonesia sih media yang kalau saya bilang dewasa lah ya titip satu itu tadi ya bawalah suara-suara positif semua tanpa mengurangi kekritisan kalian pada pemerintah jadi suara-suara yang yang benar bahwa ini covid ini sekarang musuh kita bersama dan ini pertama kali mungkin sejarah Indonesia kita menghadapi satu masa krisis yang panjang satu setengah tahun dan bukan hanya Indonesia dunia dan itu usaha titipannya bersambung kemana-mana tapi kita harus bersyukur sampai hari ini pemerintah masih bisa menangani dengan baik ya kita masih bisa bernavigasi di celah-celah apa gelombang yang begitu hebat malah tadinya kalau nggak ada second wave ini kita saya kira sudah mulai rebound jadi kita berdoa saja kita bisa juga melalui masih melalui apa masa-masa krisis ini dalam satu dua bulan ke depan terima kasih buat teman-teman sekalian terima kasih banyak Pak Lohud terima kasih selamat sehari Pak Lohud sehat-sehat selalu Pak Lohud terima kasih selamat menikmati selamat menikmati